KASUS KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA Kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang menjerat Rizky Bilar berakhir dengan damai. Lesti Kejora hadir di Polres Metro Jakarta Selatan pada Kamis tanggal 13 Oktober tahun 2022, beberapa saat setelah Rizky Bilar diumumkan ditahan dan diperlihatkan ke publik sebagai tersangka KDRT dengan mengenakan baju oranya. Namun, belakangan diketahui bahwa kehadiran Lesti Kejora di Polres Jakarta Selatan untuk mencabut laporannya terhadap suaminya yang diduga melakukan KDRT. Hal itu juga dibenarkan oleh Kabit Humas Poldam Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Pencabutan laporan itu terjadi setelah adanya perdamaian antara Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Kompas.com merangkumnya sebagai berikut, Lesti Kejora hadir temui Bilar. Lesti Kejora menyambangi Polres Metro Jakarta Selatan. Kamis, Lesti ditemani oleh ayahnya dan pengacaranya, Sandi Arifin. Lesti tak bicara apapun saat bertemu awak media. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma mengatakan, tujuan Lesti Kejora ke Polres Metro Jakarta Selatan untuk menjenguk suaminya, Rizky Bilar, yang ditahan setelah ditetapkan sebagai tersangka KDRT. Jadi untuk saudari L datang ke Polres Jakarta Selatan untuk menemui suaminya, dia, Lesti, baru pulang dari umrah, ucap Nurma Dewi. Ternyata pertemuan antara Rizky dan Lesti itu berujung pada pencabutan laporan. Salah satu kuasa hukum Rizky Bilar, Surya Dharma Simbolon, membenarkan bahwa Lesti Kejora telah mencabut laporannya terhadap suaminya atas dugaan kasus KDRT pada Kamis kemarin. Sudah dicabut, surat pencabutan sudah ditanda tangani, surat sudah dikasihkan langsung, pujar Surya Dharma Simbolon. Meski begitu, Surya tidak membeberkan apa alasan Lesti Kejora mencabut laporannya tersebut. Pasalnya, hal itu sudah sesuai kesepakatan dari internal rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar. Kesepakatan untuk mencabut laporan tersebut disaksikan langsung oleh pihak kepolisian, keluarga, dan kuasa hukum masing-masing dari pihak Lesti maupun Bilar. Surya membeberkan situasi yang terjadi saat Lesti sepakat untuk mencabut laporannya. Surya menyebut bahwa Lesti dan Bilar saling berpelukan dan menangis bersamaan pada momen tersebut. Dia memastikan tak ada intervensi yang membuat Lesti akhirnya mencabut laporannya. Kondisinya, baik, namanya suami istri sudah lama enggak ketemu, pelukan adalah pasti, ucap Surya. Jelas Lesti menangis di ruang kanit. Kita juga biarkan mereka bebas di situ. Mereka suami dan istri, kita enggak mau intervensi mereka, lanjut Surya. Surya memastikan bahwa Rizky Bilar dan Lesti Kejora sudah resmi berdamai. Rizky dan Lesti bertemu di ruangan kepala unit reskrim Polres Metro Jakarta Selatan. Iya, berdamai mereka, jadi intinya mereka berdua bertemu di ruangan, ucap Surya. Setelah berdamai, Lesti menandatangani surat pencabutan laporan KDRT yang dialaminya tersebut. Hal itu juga kembali dikuatkan oleh kakak Rizky Bilar yang membenarkan adanya perdamaian dan pencabutan laporan oleh Lesti Kejora. Diberitakan sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar ke Polres Metro Jakarta Selatan atas kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga KDRT pada Rabu 28 September 2022 malam. Laporan yang dilayangkan ke Polres Metro Jakarta Selatan itu teregister dengan nomor LPB 2348 IX 2022 Polres Metro Jakarta SELATANPOLDA Metro Jaya. Dalam laporannya, Lesti Kejora menjerat Rizky Bilar dengan Pasal 44 Undang-Undang Ri No. 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Menurut dokumen yang diterima Kompas.com, KDRT tersebut terjadi pada Rabu sekitar pukul 2.30 waktu Indonesia Barat dan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Kejadian itu berawal dari Rizky Bilar yang ketahuan selingkuh di belakang Lesti. Lesti kemudian meminta pulang ke rumah orang tuanya. Saat itulah Bilar merasa emosi dan melakukan kekerasan terhadap Lesti berulang kali. Akibat kekerasan yang dilakukan Bilar, Lesti mengalami sakit di bagian leher, tangan, dan tubuhnya. Terima kasih telah menonton!